Setan Harpa Jilid 8. Dalam pada itu, pertarungan antara Ong Bun Kim dengan Si O Hwi Un telah berlangsung 10 gebrakan, waktu itu posisi Ong Bun Kim sangat tidak menguntungkan. Tubuhnya terdesak mudur berulang kali, keadaannya berbahaya sekali. Tiba-tiba Tuan Kiam Giok Jin, perempuan cantik pedang kutung, Si O Hwi Un membentak keras, sebuah serangan dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, sementara jari tangannya menyodok lengan kiri anak muda itu. Tusukan pedang tersebut bukan cuma cepat, tapi ganasnya bukan kepalang, sungguh hal ini merupakan suatu ancaman bagi siapapun. Waktu itu Ong Bun Kim sendiri pun sudah dekat dan siap beradu jiwa, dia membentak pula, bukan menghindar tubuhnya malah maju ke depan, sebuah serangan kilat dilancarkan dengan menggunakan harpa besinya. Berparung secara adu jiwa semacam ini betul-betul di luar dugaan Tuan Kiam Giok Jin Si O Hwi Un, dalam keadaan seperti ini andai kata ia tidak menarik kembali pedangnya, sekalipun Ong Bun Kim bakal tewas di ujung pedangnya, akan tetapi dia sendiri pun pasti akan dinasa termakan oleh pukulan harpa baja dari Ong Bun Kim. Suasana menjadi kritis dan sangat berbahaya, cepat-cepat Si O Hwi Un menarik kembali pedangnya sambil mundur. Sambutlah sebuah seranganku ini lagi bentak Ong Bun Kim. Harpa besinya diputar balik, secara beruntun ia lancarkan kembali tiga buah serangan berantai. Mendadak Si O Hwi Un membentak keras, pedangnya berkelebat lewat, begitu membendung ancaman dari Ong Bun Kim, terletak tangan kirinya langsung membacok ke bawah. Belah Aang Ong Bun Kim mendengus tertahan, tubuhnya terhajar mundur sejauh tujuh delapan langkah. Setelah termakan pukulan telak dari perempuan Si Si O itu. Waa anak muda itu muntah-muntah darah segar, tak ampun tubuhnya segera roboh terjungkal ke tanah. Sesungguhnya Ong Bun Kim adalah seseorang yang telah menderita luka parah, ditambah lagi punggungnya sudah terkena tusukan pedang liuyap kiam. Tentu saja pertarungan itu sangat merugikan posisi maupun kekuatan tubuhnya. Kendatipun pukulan yang bersarang telak di atas tubuhnya itu tidak mengena pada bagian yang mematikan, akan tetapi sudah cukup membuat Ong Bun Kim muntah darah segar dan roboh terjungkal ke atas tanah. Begitu musuhnya berhasil dirobohkan, bagaikan burung elang menyambar kelinci, Si O Hwi Un melompat ke tengah udara dan langsung menerkam tubuh si anak muda itu. Bunga iblis dari neraka tidak ambil diam, ketika Si O Hwi Un menerjang ke depan, dia pun ikut melompat ke muka serta menghadang jalan perginya, senjata pipa besinya langsung disodok ke depan. Serangan dari bunga iblis dari neraka ini cepatnya bukan kepalang, mau tak mau Si O Hwi Un harus menarik kembali gerakan tubuhnya kalau tak ingin termakan sodokan lawan. Paras mukanya kontan berubah hebat, tegurnya. Hei, mau apa kau dan kau sendiri bunga iblis dari neraka balik bertanya. Aku hendak membunuhnya bunga iblis dari neraka segera tertawa dingin. Hei, 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 selama aku berada di sini, jangan harap kau bisa membunuhnya, oh ya? Aku tidak percaya, kenapa tidak dicoba Si O Hwi Un tidak banyak berbicara, pedang kutungnya segera diayun ke muka melancarkan tiga buah serangan berantai, semuanya dilakukan dengan gerakan cepat dan tertuju seluruh bagian mematikan di tubuh bunga iblis dari neraka. Gadis itu membentak nyaring, tubuhnya melejit ke tengah udara, tiap priapannya secara beruntun melancarkan juga tiga buah serangan berantai yang tak kalah dasyatnya. Bayangan manusia saling berkelebat lewat, ketiga buah serangan berantai yang dilancarkan bunga iblis dari neraka itu seketika mendesak Si O Hwi Un sehingga mundur 7-8 langkah dari posisinya semula sebelum berhasil berdiri tegak. Dari sini terbuktilah sudah bahwa kepandaian silat yang dimiliki bunga iblis dari neraka jauh di atas kepandaian Si O Hwi Un. Kejadian ini tentu saja sangat mengejutkan Si O Hwi Un pribadi, mimpi pun tak pernah disangka olehnya bahwa bunga iblis dari neraka telah berhasil melatih ilmu silatnya hingga mencapai tingkatan sedasyat itu. Si O Hwi Un bentak bunga iblis dari neraka kemudian, jika kau neka turun tangan terus, jangan salahkan kalau aku benar-benar akan menjaga selembar nyawamu. Perkataan itu diucapkan dengan disertai bahwa nafsu membunuh yang amat tebal, membuat siapapun juayang. Mendengar merasakan hatinya menjadi bergidik, paras muka Si O Hwi Un kontas saja berubah hebat. Si O Hwi Un tak pernah menduga kalau si nona yang masih muda itu ternyata memiliki kepandaian silat yang luar biasa, sekalipun demikian sebagai seorang manusia yang tinggi hati, ia tak mau menunjukkan kelemahannya di hadapan orang. Maka sambil tertawa dingin ejeknya, aaa belum tentu begitu ucapan terakhir diutarakan, seperti anak panah yang terlepas dari busur ia melesat ke depan dan menerjang ke arah bunga iblis dari neraka, pedang kutungnya dengan membawa desingan angin tajam langsung membacok ke tubuh lawan. Bangsat, rupanya kau memang kepingin mampus, bentak bunga iblis dari neraka. Senjata tiapai panya mengikuti gerakan bayangan tubuh menerjang ke muka, di antara berkilaunya cahaya tajam tahu-tahu dia pun telah melepaskan dua buah serangan berantai. Berbareng di kalabunga iblis dari neraka turun tangan, sesosok banyangan manusia bagaikan sebuah sukna gentayangan telah menyambar ke arah Ong Bun Kim dan melarikan anak muda itu. Sungguh cepat gerakan tubuh orang tersebut, hal ini membuat bunga iblis dari neraka sama sekali tidak merasakannya. Waktu itu segenap perhatiannya hampir tertuju pada pertarungan, dua buah serangan dilepaskan secara beruntun. Yang memaksa Tuan Kiam Giyok Jin Siowhwiun terdesak kembali sejauh tujuh, delapan langkah ke belakang. Belum puas dengan hasil yang dicapai, bunga iblis dari neraka kembali meluncur ke depan sambil melancarkan sebuah serangan lagi. Dalam sekejam rata, kedua orang itu sudah terlibat dalam dua puluh gebrakan lebih. Ilmu silat yang dimiliki Siowhwiun nyatanya memang bukan tandingan bunga iblis dari neraka, dua puluh gebrakan kemudian ia benar-benar sudah terdesak di bawah angin, posisinya berbahaya sekali, dan ia tidak memiliki kekuatan lagi untuk melancarkan serangan balasan. Roboh kau, mendadak bunga iblis dari neraka membentak keras. Belakang tanda seru sebuah serangan bersarang telak di tubuh Siowhwiun, membuat perempuan itu terpental sejauh satu kaki lebih dan muntah-muntah darah segar. Kalau kau tidak segerainya dari sini, jangan salahkan kalau aku akan bertindak kejam bentak bunga iblis dari neraka sambil menggertak gigi menahan marah. Siowhwiun tertawa dingin. Bagus sekali, kalau betul-betul bernyali, sebutkan siapa namamu bunga iblis dari neraka tanda seru belum habis perkataan itu, dengan membawa lukanya yang cukup parah Siowhwiun telah putar badan dan kabur dari situ. Di tengah keheningan yang mulai menyelimuti seluruh jagad, tiba-tiba berkumandang suara tertawa dingin dari belakang. Heheheheheheh titik. Bunga iblis dari neraka, ilmu silatmu memang terhitung lihai sekali, betapa terpesranjatnya. Bunga iblis dari neraka setelah mendengar teguran tersebut, dengan cepat ia berpaling, tapi paras mukanya segera berubah hebat. Lepaskan dia, hardiknya. Berbareng dengan bentakan itu, tubuhnya secepat sambaran kilat menyerang ke depan dan berusaha melepaskan Ong Bun Kim dari cengkeraman orang itu mundur. Orang itu kembali membentaknya ring, kalau tetap membangkang. Jangan salahkan kalau kubunuh orang ini lebih dulu mau tak mau. Bunga iblis dari neraka harus menarik kembali serangannya sambil menyurut ke belakang, pucat pias wajahnya karena emosi. Hiat Hei Long Chu titik mau apa mau apa kau bentaknya kemudian sambil menahan geram. Tak salah lagi, yang datang memang Hiat Hei Long Chu, si romantis dari Hiat Hei, Teng Kun adanya. Kembali kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang mengejutkan dan sama sekali di luar dugaan orang, siapakah yang akan menduga kalau dia bakal menangkap Ong Bun Kim sebagai sandera di kalabunga iblis dari neraka sedang terlibat pertarungan seru melawan si Yahwi Un. Sekulum senyuman dingin yang sukar dilukiskan dengan kata-kata segera menghiasi raut wajahnya, ia menjawab, oh hati titik sederhana sekali, aku hanya menginginkan dua biji metu uang kematian yang berada di sakunya bunga iblis dari neraka tertawa dingin. HMM, kau jangan bermimpi di siang hari bolong, metu uang kematian itu telah dibawa kabur orang sungguhkah perkataanmu kalau tidak percaya, mengapa tidak kau geledah sendiri isi sakunya Hiat Hei Long Chu merasa perkataan itu ada benarnya juga, sekujur badan Ong Bun Kim segera digeledah dengan seksama, kenyataannya kedua biji metu uang kematian itu memang betul-betul sudah lenyap tak berbekas. Paras mukanya segera berubah hebat, bentaknya, siapa yang telah membawanya kaburku Jin Su Seng sungguhkah itu buat apa aku musti bohong Hiat Hei Long Chu segera tertawa, dalam waktu yang teramat singkat itu pelbagai perubahan berlangsung di atas wajahnya, dia seakan-akan sedang memikirkan sesuatu. Hei, sekarang kau dapat melepaskan orang itu bukan tegur bunga iblis dari neraka dengan ketus. A-a-a-a hal ini mana boleh ku lakukan jawab Hiat Hei Long Chu sambil tertawa dingin. Lantas apa yang kau inginkan sukar untuk dikatakan hawa pembunuhan sekali lagi menyelimuti seluruh wajah bunga iblis dari neraka, serunya, Tengkun, tempoh hari aku telah mengampuni selembar jiwamu, jangan kau anggap aku tak mampu membunuhmu. Bila kau berani mengganggu ombun kim barang seujung rambut pun, aku akan suruh kau mampus pula dalam keadaan mengerikan, cukup menggidikan hati orang perkataan dari bunga iblis dari neraka itu, demikian dingin dan seramnya dapat membuat bulu kuduk orang pada bangun berdiri. Tapi Hiat Hei Long Chu masih juga tertawa dingin, tiada hentinya. Hei, ebu hei ebu hei kau tak perlu mengancam, sebab terhadap persoalan ini, aku tidak begitu memikirkannya di dalam hati. Jadi kau benar-benar tak mau melepaskan orang itu Hiat Hei Long Chu tertawa tengik, sambil cengar-cengir penuh maksud cabulia menggoyangkan kipasnya berulang kali. Boleh saja bila kau menginginkanku lepaskan orang ini demikian dia berkata, cuma ada satu syarat apa syaratmu itu. Cepat katakan Hiat Hei Long Chu tertawa seram. Tan Hang Hang, tahukah kau bahwa aku tengkun sudah lama sangat merindukan dirimu apa, apakah kau bilang teriak bunga iblis dari neraka dengan mata melotot besar? Sekali lagi Hiat Hei Long Chu tertawa dingin. Kalau kurang jelas baiklah kau terangkan dengan lebih jelas lagi, sudah lama aku tengkun jatuh cinta kepadamu. Kurang ajar, kau pingin mampus. Tanda petik. Bunga iblis dari neraka tak dapat mengendalikan hawa amarahnya lagi, sambil mementak keras tubuhnya menerjang ke depan, sebuah pukulan, dahsyat segera disodokan ke tubuh Hiat Hei Long Chu. Tapi sebelum serangan dari gadis tersebut berhasil mengenai tubuhnya, Hiat Hei Long Chu telah membentak. Kalau kau masih juga tak tahu diri, jangan salahkan kalau kubunuh dirinya mendengar ancaman itu, bunga iblis dari neraka tak berani sembarangan berkutik lagi, sebab bagaimanapun jua dia mesti memikirkan juga keselamatan Ong Bun Kim. Terpaksa sambil menggertak giginya ia menahan gerakan majunya dan berdiri termangu di situ. Hiat Hei Long Chu tertawa licik, katanya, Tan Hang Hang, jangan kau anggap aku sedang merayumu, apa yang ku ucapkan benar-benar merupakan suara hatiku titik. Kentut busukmu Hai Tan Hang Hang, jangan keburu marah dulu, bagaimana kalau kita bertukai syarat apa syaratmu nonatan, kau tak usah berlagak bodoh lagi, boleh saja Ong Bun Kim ku serahkan kepadamu, tapi kau pun harus ikut dari kubunga iblis dari neraka bersin beberapa kali, bagaimanapun juga ucapan tersebut telah menimbulkan suatu firasat tak enak dalam hatinya, tanpa disadari sekujur badannya gemetar keras, yaa, kejadian itu merupakan suatu kejadian yang mengerikan dan menakutkan baginya. Tiba-tiba ia seperti teringat akan suatu masalah, sambil tertawa dingin ia berkata, Hei, aku ingin mengejukan suatu pertanyaan kepadamu. Silahkan Nona tanyakan apakah keempat buah biji matu uang kematian itu berada di sakumu benar bunga iblis dari neraka mengertak giginya menahan emosi, dalam detik-detik itulah dia harus mengambil keputusan cepat, dia teramat mencintai Ong Bun Kim, ia harus menyelamatkan selembar jiwanya. Ia hendak memberikan semua kebahagiaan kepada Ong Bun Kim serta meninggalkan penderitaan dan siksaan kepada diri sendiri, ia telah bertekad hendak menggunakan kesucian tubuhnya untuk ditukar dengan keempat biji matu uang kematian tersebut. Baginya, jelas peristiwa ini merupakan suatu siksaan batin, suatu penderitaan yang berkepanjangan, tapi kini kenyataan telah berada di depan mata, ia harus berani menghadapi kenyataan tersebut, sebab kecuali berbuat demikian, sudah jelas tiada jalan lain lagi. Yee, kejadian itu memang merupakan suatu peristiwa yang kejam dan sadis, seorang gadis rela mengorbankan kesucian tubuhnya untuk ditukarkan dengan benda yang dibutuhkan kekasihnya, kejadian apalagi yang bisa menangkan peristiwa semacam itu. Hian Hei Longcu tertawa terkekeh-kekeh, ajaknya, Wahai nonatan, ada persoalan apa kau menanyakan tentang matu uang kematian tersebut? Setelah mengambil keputusan dalam hatinya, bunga iblis dari neraka malahan merasa lebih tenang dan lega, ia tertawa ewa. Bukankah kau berharap bisa mendapatkan tubuhku? katanya. Hiat Hei Longcu segera tertawa cabul, dengan wajah tengik sahutnya berulang kali. Betul. Betul sekali boleh saja kalau kau menginginkannya, tapi aku pun mempunyai sebuah syarat. Apa syaratmu itu kau berikan keempat biji metu uang kematian dan ombun kim kepadaku, sebagai gantinya akan ku serahkan tubuhku untukmu? Perkataan itu segera mencengangkan hati si romantis dari Hiat Hei Longcu ini. Ia menjadi tertegun dan lama sekali berdiri membungkam. Setelah berpikir beberapa saat, ia pun menjawab sambil tertawa dingin, Seandainya aku tak dapat memenuhi keinginanmu itu ku bunuh kau kembali. Hiat Hei Longcu tertawa dingin. Lama sekali ia mempertimbangkan persoalan itu, akhirnya ia berkata lagi, Baiklah, aku akan menerima syaratmu itu. Cuma aku hendak mengajukan pula sebuah syarat yakni setelah kejadian kau dilarang membalas dendam kepadaku mendengar jawaban tersebut. Paras muka bunga iblis dari neraka berubah hebat, sungguh luar biasa tindakan yang diambil Hiat Hei Longcu, melarangnya membalas dendam. Bukankah hal ini akan memberi kesempatan kepadanya untuk mengeluarkan berita tersebut di tempat luaran? Bunga iblis dari neraka merasa menemui kesulitan untuk menjawab, untuk sesaat lamanya ia hanya bisa tertegun di sana. Bab 23 bagaimana keputusanmu tanya Hiat Hei Longcu kemudian setelah suasana hening untuk sesaat lamanya. Bunga iblis dari neraka menggigit bibirnya kencang-kencang, akhirnya ia mengangguk. Baiklah, tapi kau pun tak boleh memberitahukan persoalan kita berdua ini kepada siapapun baik. Aku setujui kalau begitu, serahkan dulu Ong Bun Kim dan keempat biji matu uang kematian itu. Pelan-pelan Hiat Hei Longcu berjalan ke hadapan bunga iblis dari neraka. Kemudian katanya, Nonatan, ilmu silatmu jauh di atas kepandaian silatku, mau tak mau aku mesti menotok dulu jalan darahmu, bila permainan kita telah usia nanti kau baru akanku bebaskan kembali, air muka bunga iblis dari neraka amat sayur dan murung, seluruh perasaannya seakan-akan telah menjadi kaku dan mati rasa, dalam keadaan beginilah dengan suatu gerakan yang aneh Hiat Hei Longcu menotok jalan darah di atas tubuhnya. Begitu jalan darahnya tertotok, segenap kekuatan yang berada dalam tubuh bunga iblis dari neraka menjadi buyar. Sekali lagi Hiat Hei Longcu tertawa dingin, empat biji matu uang kematian diambil keluar dan diserahkan kepada gadis itu, sedang Ork Bun Kim dibaringkan pula ke atas tanah. Suatu peristiwa yang kejam dan menakutkan akhirnya berlangsung juga. Sambil tertawa cabul Hiat Hei Longcu menarik tangan bunga iblis dari neraka untuk memasuki sebuah gua karang tak jauh letaknya dari situ. Di dalam gua itulah dengan gerak-gerik yang memuakan ia menelanjangi gadis itu, lalu menggagahinya secara brutal. Ork Bun Kim masih tetap berbaring di atas tanah. Tahukah dia, bahwa suatu peristiwa yang memilukan hati telah berlangsung lantaran dia? Impian indah pun buyar mengikuti berlangsungnya peristiwa yang memilukan hati itu. Bagaimanapun jua, gadis itu adalah gadis pertama yang dicintainya, tapi kini gadis tersebut telah menyerahkan kesucian tubuhnya untuk seorang manusia hidung bangori yang cabul dan memuakan. Bila suatu ketika ia mengetahui akan kejadian ini, entah bagaimanakah perasaannya ketika itu? Entah kejadian mengerikan apalagi yang bakal berlangsung? Yee, kejadian ini memang tak terbayangkan oleh siapapun, jika Ong Bun Kim tahu kalau bunga iblis dari neraka telah mengorbankan kesuciannya demi menolong keselamatan jiwanya, dapatkah ia menerima pukulan batin yang amat berat itu? Tak lama kemudian, dari dalam gua berkemandang suara gelap tertawa yang amat nyaring, dengan membawa wajah yang puas dan bangga hiat hei longcu berjalan ke luar dari gua itu dan berlalu dari sana dengan gerakan cepat. Selang sejenak kemudian, bunga iblis dari neraka dengan wajah yang pucat dan air mati masih membasahi pipinya berjalan keluar pula dari gua itu, langkah tubuhnya kelihatan agak sempoyongan. Ia tampak begitu sayu, begitu murung dan seperti orang yang kehilangan semangat, terlampau berat pukulan batin yang diterimanya itu, dan pukulan batin tersebut bukan sembelarangau orang bisa menahannya. Tapi ia telah menerima kenyataan tersebut. Impian yang indah-indah kini telah buyar, terkoyak-koyak di tangan seorang iblis. Yang ditinggalkan untuknya sekarang hanya suatu impian yang menakutkan, suatu kenangan yang buruk dan tak akan terlupakan selamanya, entah perempuan macam ataupun, tak nanti mereka akan melupakan kejadian tersebut hingga akhir hayatnya. Dengan pandangan kosong dan langkah sempoyongan ia berjalan mendekati Ong Bun Kim. Sampai detik itu Ong Bun Kim masih tergeletak di tanah dalam keadaan tak sadar. Akhirnya bunga iblis dari neraka berhenti di sisi tubuh Ong Bun Kim, memandang seng pemuda yang tergeletak dalam keadaan tak sadar itu, tak kuasa lagi ia mendekap di atas tubuhnya dan menangis terseduh-seduh. Sungguh memilukan hati suara tangisannya, semua kesedihan dan penderitaannya dilampiaskan keluar dalam tangisannya itu. Lama, lama sekali, ia baru menghentikan isak tangisnya, hawa murni lantas disalurkan ke dalam tubuh Ong Bun Kim dan berusaha untuk mengobati lukanya. Kurang lebih setengah jam kemudian, akhirnya Ong Bun Kim sadar kembali dari pingsannya. Ia duduk bersilah dan mengatur sebentar pemapasannya, setelah itu baru tanyanya, Enci Tan, kemana perginya si Ong Hwi Udia telah kabur sorot mata Ong Bun Kim segera dialihkan ke atas wajah bunga iblis dari neraka, mendadak ia temukan paras muka gadis itu berubah menjadi pucat menakutkan, wajahnya tampak begitu layu, begitu luruh hingga mengharukan sekali. Tergetar juga perasaannya, tanpa sadar ia berseru. Enci Tan, kau sakit hampir saja air matanya jatuh percucuran ketika mendengar pertanyaan itu, sambil menahan air matanya agar jangan meleleh keluar. Nona itu balik bertanya, masa benar YAA, benar, wajahmu kelihatan pucat sekali mungkin terlalu banyak tenaga yang kugunakan sewaktu bertarung tadi. Ketika kau masih tak sadar tadi, hiat hei longcu telah datang, aku berhasil mendapatkan keempat biji metu uang kematian itu. Ketika berbicara sampai di situ, Nona itu betul-betul tak kuasa menahan diri, hampir saja air matanya jatuh bercucuran, ucapan itu jadi terputus sampai di tengah jalan dan ia tak mampu berbicara lebih jauh. Rupanya berita itu jauh di luar dugaan Ong Bun Kim, katanya, Enci Tan, kau berhasil mendapatkan keempat biji metu uang kematian itu benar. Dikeluarkannya keempat biji metu uang kematian itu dan diserahkan ke tangan Ong Bun Kim. Si anak muda itu merasakan hatinya bergolak keras, tentu saja dia tak akan menyangka kalau keempat biji metu uang kematian tersebut didapatkan bunga iblis dari neraka dengan menjual kesucian tubuhnya. Ketika menerima metu uang kematian itu, sekujur badan Ong Bun Kim gemetar keras, katanya penuh luapan rasa haru, Enci Tan, aku aku tak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu. Titik itu bukan terhitung banyak bagimu sahut bunga iblis dari neraka sambil tertawa paksa. Enci Tan, mungkin saja aku masih ada kesempatan hidup selama lima hari, dalam lima hari ini dapatkah kita temukan guruku Kui Jin Su Seng, hal ini masih merupakan sultu kejadian yang sukar diduga sebelumnya. Kita bisa berusaha mencarinya dengan sepenuh tenaga. Titik bagaimanapun jua ia harus kita temukan bunga iblis dari neraka. Kita cukup mengerti, bila Kui Jin Su Seng tidak berhasil ditemukan, maka sia-sialah ia mengorbankan kesucian tubuhnya. A-a-a-a-i aku khawatir kalau hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan ke Luhong Bun Kim sambil menghela nafas. Jangan putus asa. Suatu ketika pasti akan kita temukan jejak gurumu itu. Oh yaa, tiba-tiba saja aku teringat akan suatu. Persoalan, kau merasakan tidak bahwa gerakan jurus silat yang dipergunakan sia-ohwiun berasal satu aliran denganmu. Aku menemukan kesamaan-kesamaan dalam gerakan-gerakannya dengan gerakanmu. A-a-a-ah. Benarkah telah terjadi peristiwa itu seru Ong Bun Kim tertegun? Betul, hanya saja aku tidak habis mengerti kenapa bisa menjadi demikian titik tampaknya Ong Bun Kim sedang memikirkan sesuatu, tapi ia sendiri pun tidak berhasil menemukan suatu kemungkinan yang merupakan latar belakangnya. Ia merasa banyak persoalan tak mungkin bisa ia jawab sendiri kecuali Kui Jin Su Seng yang menerangkan kesemuanya itu kepadanya. Sementara semua orang masih termenung, tiba-tiba ia mendengar suara langkah manusia tempat itu-itu, dengan cepat ia mendengarkan kepalanya, maka tampaklah Gou Tiao Hek, si tukang pancing dari lima telaga, yang memakai topi lebar dan membawa alat pancingan itu pelan-pelan berjalan mendekat. Ong Bun Kim agak terkejut, untuk menghindarkan diri dari segala kemungkinan yang tidak diinginkan dia segala melompat bangun. Pada saat itulah, Gou Tiao Hek telah tiba di hadapan Ong Bun Kim, sesudah memberi hormat katanya, Ong Sa Ah Hiap, terimalah salam hormatku ini Ong Bun Kim tertegun, ia tak habis mengerti kenapa kakek ini bersikap demikian sungkan kepadanya, padahal sewaktu berada di benteng Tui Hang Po tempoh hari, dengan marah dan penuh ap rasaan dendam ia bersama Kang Teng. Putrinya Lui Tian Ji U telah berlalu dari sana setelah ia menderita kalah di tangannya. Hanya sebentar Ong Bun Kim kira tertegun, agar tidak kehilangan rasa hormatnya buru-buru ia balas memberi hormat. Tidak berani, ada urusan apa kau datang kemari Ong Sa Ah Hiap, adapun maksud kedatangku hari ini adalah khusus untuk minta maaf atas kelancangan serta keteledoranku hingga mengakibatkan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan dalam benteng Tui Hang Po. Apakah Lo Chiang Po telah berhasil mengetahui duduk perkara yang sebenarnya benar? Kiam Hela Yeo memang bukan mati di tangan Ong Sa Ah Hiap, melainkan telah lewas di tangan seseorang yang lain dibunuh oleh Sam Ji U Hek Hao. Rasa hitam berlengan tiga kemungkinan benar-kemungkinan tidak benar, cuma bagaimanakah duduknya persoalan yang sesungguhnya masih belum bisa dipastikan, sebab hingga kici orang tidak habis mengeri dengan masalah Sam Ji U Hek Hao itu. Mengapa ia bisa menggunakan ilmu silat dari enam partai besar? Apakah Lo Chiang Po tidak tahu kalau dia adalah anak buahnya Lembah Sin Likok? Aku tahu kok cu dari Lembah Sin Likok pun pandai mempergunakan ilmu silat dari aliran enam partai besar. At-a-a-ah masa ia serunggoro utiau hek tertegun, alis matanya yang putih lantas berkenyit, Gumam ya, kalau begitu tak heran lagi jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan kenapa jangan-jangan antara Kui Jin Suseng dengan Lembah Sin Likok memang mempunyai hubungan terkesiap Lombun KM setelah mendengar perkataan itu, sebab kemungkinan begitu memang ada, kalau tidak, kenapa si Yauhwiun dapat pula mempergunakan ilmu silat dari aliran enam partai besar? Terdengar Ngerowau Tiawk Bek telah berkata lagi, aku rasa hanya seorang yang bisa menjawab semua pertanyaan kita ini, orang itu yakin Kui Jin Suseng sendiri betul nah, itulah sebabnya aku datang mencarimu, karena persoalan ini hanya kau saja yang dapat membantu, apakah kau mengetahui tentang jejak Kui Jin Suseng? benar jawaban itu segera menggetarkan perasaan Ong Bun Kim serta bunga iblis dari neraka, tanpa disadari serentak mereka seru bersama, dia berada di mana berapa hari berselang, di sekitar kota Kehang dan Lok yang telah muncul jejak dari Kui Jin Suseng, banyak sekali barang kawalan para perusahaan Piawk Yauk yang kena dia begah betulkah kejadian itu tanya Ong Bun Kim dengan wajah berubah, benar, lagi pula sebelum turun tangan ia selalu memberi sepucuk surat pemberitahuan kepada lawannya, bahwa dalam tiga hari mendatang dia akan turun tangan, kalau begitu, apakah dia telah munculkan diri kembali YAA, semalam Kui Jin Suseng telah meninggalkan pula sepucuk surat di rumahnya Senting, Seng Cheng Chu yang berdiam di luar kota Lok Yang, katanya dia menghendaki sebilah pedang mestika milik keluarga tersebut Ong Bun Kim menjadi sangat girang, serunya dengan cepat, kalau begitu, kemungkinan besar besok malam Kui Jin Suseng akan turun tangan benar, justru lantaran kejadian ini, dunia persilatan telah terjadi pergolakan yang amat hebat, pelebagi jago lihai dari segala penjuru termasuk pula jago. jago kelas satu dari enam partai besar, kemungkinan sekali telah berdatangan semua di luar kota Lok Yang, bagus sekali pekek bunga iblis dari neraka. Kebetulan kami memang sedang mencarinya apa salahnya, kalau kita berangkat bersama untuk menyaksikan kejadian itu baik, maka berangkatlah ketiga orang itu menuju ke kota Lok Yang. Keesokan harinya, Ong Bun Kim, Gou Tiau Hek, serta bunga iblis dari neraka telah tiba di perkampungan keluarga Sen yang terletak di luar kota Lok Yang. Waktu itu kentongan kedua tiba, suasana di sekehling tempat itu sunyi, senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Betul juga, sekeliling hutan yang melingkari perkampungan keluarga Sen, ditemukan terdapat banyak sekali bayangan hitam yang bergerak-gerak, jelas mereka adalah jago-jago persilatan yang datang untuk ikut meramaikan suasana. Kepada Ong Bun Kim, Gou Tiau Hek segera berbisik, perhatikanlah suasana di sekitar tempat ini, aku hendak menjumpai Sen Cheng Chu lebih dahulu Ong Bun Kim mengangguk tanda setuju, dan si tukang pancing dari lima telaga pun berlalu dari situ. Suasana amat hening dan sepi, di sekeliling perkampungan keluarga Sen secara lamat-lamat terpancar keluar selapis hawa pembunuhan yang sangat tebal. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh jagad itulah, tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang dari hutan sebelah kiri. Ong Bun Kim amat terkejut mendengar teriakan itu, sebab jeritan ngeri itu cukup membetut sukma orang. Dengan gerak-gerik yang lincah dan cekatan, si anak muda itu segera melompat ke depan dan menerjang ke arah mana berasalnya suara itu. Bunga iblis dari neraka tak berani berayal, dia pun buru-buru menyusul dari belakang. Tapi begitu tiba di tempat tersebut, seketika itu juga Ong Bun Kim menjadi tertegun. Sesosok mayat manusia yang berwarna hitam pekat karena sudah terbakar menjadi arang tergeletak di atas tanah. Baru saja dia hendak mendekati mayat itu, langkah kaki manusia yang ramai berkumandang dari belakang, disusul munculnya puluhan sosok bayangan manusia. Orang-orang itu kebanyakan adalah para jago yang datang untuk menonton keramaian, di antaranya terdapat pula para anak murid dari enam partai besar. Inilah mayat ke-enam yang ditemukan, kedengaran seseorang berkata dengan suara nyaring. Dengan perasaan tercekat semua orang berpaling ke arah mana berasalnya ucapan itu, ternyata dia adalah seorang kakek berambut putih. Paras muka Ong Bun Kim ikut berubah hebat. Mayat ini adalah mayat ke-enam yang ditemukan bisiknya. YAA, mayat ke-enam yang mati di bawah ilmu pukulan yang sama ilmu pukulan apakah itu aku sendiri pun kurang jelas. Sahut kakek yang berambut putih itu sambil tertawa dingin, kemudian ia melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Pada saat inilah muncul seorang Tosu berusia lanjut yang menghampiri kehadapan Ong Bun Kim, lalu setelah tertawa dingin katanya, bukankah kau adalah muridnya Kui Jin Su Seng? Benar engkau juga yang telah membunuh puluhan orang rekan-rekan kami dari enam partai besar di luar benteng Tui Hang Po Tempo Hari Dugaanmu memang benar. Tosu itu kembali tertawa dingin. Setelah menyelesaikan persoalan gurumu nanti, enam partai besar pasti akan mengirim orang untuk menuntut keadilan darimu selesai berkata ia lantas berlalu dari sana. Tiba-tiba dari antara kerumunan orang banyak terdengar seseorang berseru, Hei, bukankah kau sudah terkena pedang liuyap kiam yang amat beracun tanda tanya agak terkejut. Ong Bun Kim ketika mendengar pertanyaan itu, tanpa sadar ia balik bertanya. Dari mana kau bisa tahu setiap umat persilatan telah mengetahui akan kejadian ini, dan lagi menurut berita yang tersiar, konon dalam tiga hari mendatang racun itu akan mulai bekerja serta merenggut nyawamu terhadap persoalan ini, Ong Bun Kim betul-betul merasa tercengang dan sedikit di luar dugaan. Ia tidak mengira sedemikian cepatnya berita itu sudah tersiar luas dalam dunia persilatan, lebih-lebih tidak menyangka kalau setiap umat persilatan telah mengetahui kejadian ini. Sorot semua orang ditujukan ke arah Ong Bun Kim dengan pandangan kaget dan tercekat, sebab nama besar si anak muda itu sesungguhnya tidak berada di bawah gurunya, maka mereka pun saling membubarkan diri dan berlalu dari situ. Kini dalam gelanggang tinggal Ong Bun Kim dan bunga iblis dari neraka, mereka memperhatikan sekejap mayat yang terbakar hingga hangus itu sekejap, kemudian pelan-pelan berlalu dari situ. Di luar perkampungan keluarga Sen, segera diliputi hawa pembunuhan yang tebal dan mengerikan. Kentongan ketiga baru saja lewat, mendadak. Suara tertawa dingin yang menyeramkan berkumandang memecahkan kesunyian, suara tertawa dingin itu begitu seram dan dingin seperti es membuat siapapun yang mendengarnya menjadi bergidik dan berdiri semua bulu romanya. Ketika mereka mencoba untuk mendongakan kepalanya, tampaklah sesosok bayangan hitam secepat sambaran kilat meluncur ke arah pintu gerbang perkampungan keluarga Sen. Semua orang yang mendengar suara tertawa dingin itu rata-rata merasakan hatinya bergetar keras. Paras muka Ongbun Kin mengalami juga perubahan hebat. Begitu tiba di depan pintu gerbang manusia berkerudung hitam itu berdiri tegak sekokoh bukit karang, lalu memperdengarkan lagi suara tertawa dinginnya yang menyeramkan. Belum habis suara tertawa dingin itu, seorang kakek berjenggot panjang diiringi empat orang laki-laki berpakaian ringkas telah munculkan diri dari balik pintu. Tak usah ditanya lagi sudah dapat diketahui bahwa orang itu tak lain adalah Cheng Chu dari perkampungan keluarga Sen. Setelah saling berhadap-hadapan, Sen Koh Cheng Chu senting tertawa dingin, lalu tegurnya, tak kusangka kau benar-benar datang memenuhi janji. Bab 24 Senologi, hayo cepat serahkan benda yang ku kehendaki perintah manusia berkerudung hitam itu seram. Maaf, permintaanmu itu tak bisa kukabulkan, jadi kau kepingin mampus bentakan itu penuh disertai dengan hawa membunuh yang tebal, membuat siapa saja yang mendengar bentakan itu akan tercekat dan seram. Senting tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha, sekaipun aku orang susen mesti mengorbankan selembar jiwaku, tak nanti akan ku serahkan benda mestika keluarga ku untukmu kurang ajar, jadi kau kepingin mampus tampak bayangan manusia berbaju hitam berkelebat lewat, tahu-tahu secepat sambaran kilatku ijin Suseng telah menubruk ke arah senting, Sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan. Betapa cepatnya daya serangan yang dilancarkan itu, seandainya betul-betul bersarang di tubuh lawan miscaya akan mengakibatkan suatu luka dalam yang fatal. Tapi, dikala Kui Jin Suseng sedang melepaskan serangannya yang mahadasyat itulah, tiba-tiba berkumandang suara bentakan keras yang menggelegar dan amat memekikan telinga, tahan. Puluhan sosok bayangan manusia berbarengan menerjang ke arah Kui Jin Suseng, orang-orang itu tak lain adalah anak murid dari enam partai besar persilatan. Begitu tiba di tengah harna, serem tak orang-orang itu menyebarkan diri dan mengurung Kui Jin Suseng di tengah gelanggang. Hei, mau apa kalian semua bentak Kui Jin Suseng dengan suara yang dingin menyeramkan? Seorang pendeta yang sudah tua segera tampil ke depan, lalu katanya, aku pikir saudara pasti sudah mengetahui apa maksud kedatangan dari kami enam partai besar persilatan, puluhan tahun berselang, Kau pernah melarikan enam kitab pusaka ilmu silat dari enam perguruan besar, maka hari ini bila tidakkah serahkan kembali kepada kami, tak nanti kami enam partai besar akan melepaskan dirimu dengan begitu saja titik Kui Jin Suseng segera tertawa dingin. Hei, 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 kalau begitu lihat saja bagaimana akhirnya nanti jadi, kau benar-benar tak akan menyerah kepada kami kalau ye, kenapa kalau begitu, jangan salahkan kalau kami orang-orang dari enam partai besar akan menyalahi dirimu. Kau begitu selesai berkata, pendeta tua itu segera melompat ke depan dan secepat sambaran kilat menerjang ke arah tubuh Kui Jin Suseng, sebuah pukulan dahsyat dilontarkan ke depan dengan hebatnya. Hebat sekali tenaga pukulan yang disertakan dalam serangan yang dilancarkan pendeta tua itu, rupanya Kui Jin. Suseng tahu kelihayaan orang, cepat-cepat dia melejit ke samping dan tidak berani menyambut serangan tersebut dengan keras lawan keras. Belum sampai Kui Jin Suseng berpijakan kakinya ke tanah, kembali cahaya tajam berkelebat lewat dan serentetan bayangan pedang tahu-tahu sudah menyambar lagi tubuh Kui Jin Suseng. Mendadak Demtingan suara himpembetot nyawa berkumandang memecahkan kesunyian, kontan jago-jago dari enam partai besar merasakan hatinya seperti disayat-sayat dengan pisau tajam, karena tak tahan serentak mereka melompat mundur ke belakang. Menggunakan kesempatan inilah dengan suatu gerakan yang cepat seperti sambaran kilat ombun kin melayang masuk ke dalam arna. Paras muka semua jago dari enam partai besar berubah hebat, sorot meti mereka sama-sama ditujukan ke wajah ombun kin. Selapis hawa membunuh yang tebal dan mengerikan telah menyelimuti seluruh wajah ombun kin, ditatapnya wajah Kui Jin Suseng yang berkerudung hitam itu tajam-tajam, lalu bertanya, Kui Jin Suseng, akhirnya aku berhasil menemukan kembali jejakmu, kau tidak mengira bukan mau apa kau Kui Jin Suseng. Aku ingin bertanya kepadamu, kenapa kau membunuh ayahku? Hayo jawab hawa membunuh yang lebih tebal dan mengerikan sekali lagi menghiasi wajah si anak muda itu. Kalau aku enggan berbicara aja Kui Jin Suseng sambil tertawa sinis. Bunga iblis dari neraka yang berada di sisinya tiba-tiba ikut menghardik dengan suara keras, Kui Jin Suseng, serahkan metu uang kematian yang berada di tanganmu itu kepadaku, untuk apa ombun kin telah terkena pedang beracun liuyap tokyam, kecuali metu uang kematian tak ada kere lain yang bisa menyelamatkan jiwanya lagi, ia terkena tusukan pedang beracun liuyap tokyam benar tidak? Aku tak bisa menyerahkan metu uang kematian tersebut kepada dirimu, Kui Jin Suseng, aku mati pun tiada mengapa bentak ombun kin penuh terpengaruh emosi, tapi kau harus memberitahukan kepadaku mengapa kau telah membunuh ayahku tidak? Aku tidak akan mengatakannya kepadamu kalau kau tidak mengatakannya kembali. Jangan salahkan kalau aku hendak turun tangan untuk membunuh dirimu bentak ombun kin. Selapis hawa membunuh yang belum pernah terlihat sebelumnya telah menyelimuti seluruh wajah ombun kin, sambil menggenggam harpa besinya selangkah demi selangkah ia maju ke depan dan mendekati ke hadapan Kui Jin Suseng. Mendadak. Ia membentak keras, kemudian tubuhnya menerjang ke arah Kui Jin Suseng dan harpa besinya, secepat sambaran kilat menyambar ke arah dada serta pinggang lawan. Bersamaan dengan serangan yang dilancarkan ombun kin, bunga iblis dari neraka membentak keras pula, tahan ia memutar tubuhnya dan menghadang di hadapan ombun kin. Dengan geram dan menongkol si anak muda itu segera membentak keras, mau apa kau-kau tak boleh turun tangan lagi benar, ia memang tak boleh turun tangan lagi, sebab kalau tidak sisa kehidupannya yang tinggal 35 hari itu mungkin akan musnah juga pada saat itu, tidak, bagaimanapun jua aku harus membunuhnya sampai mati bentak ombu kim ketus. Serahkan saja orang itu kepadaku tidak, aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri, belum habis si anak muda itu berbicara, mendadak bentakan dingin berkumandang memecahkan kesunyian, secara tiba-tiba Kui Jin Suseng melancarkan sebuah pukulan, kemudian tubuhnya berputar kencang dan meluncur ke arah hutan. Tindakan Kui Jin Suseng yang secara tiba-tiba kabur meninggalkan gelanggang ini sama sekali berada di luar dugaan semua orang, bahkan ombun kim sendiri pun tertegur dan berdiri kaku di tempat. Hai, mau kabur ke manakah serentak jago-jago dari enam perguruan besar itu membentaknya riok. Puluhan sosok bayangan manusia, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya serentak meluncur ke depan dan melakukan pengejaran secara ketat. Kau anggap bisa kabur dengan begitu saji bunga iblis dari neraka itu pula membentak nyaring. Tubuhnya lantas melejit ke depan dan melakukan pengejaran pula dengan kecepatan luar biasa. Pencitan, kembali tiba-tiba ombun kim membentak keras. Mendengar bentakan itu, mau tak mau bunga iblis dari neraka terpaksa harus menghentikan pengejarannya, dengan rasa heran dan tidak habis mengerti ia berpaling seraya bertanya, Hei, kenapa kau memanggil aku kembali meskipun perasaannya tercengang dan pikirannya bingung oleh tindak tanduk anak muda itu, toh bunga iblis dari neraka pelan-pelan berjalan kembali juga. Dari tempat kejauhan sana secara lamat-lamat kedengaran suara bentakan-bentakan nyaring masih menggelegar memecahkan keheningan. Setibanya di hadapan ombun kim, dengan rasa ingin tahu bunga iblis dari neraka bertanya, Kenapa kau tidak mengijankan aku untuk menyusul orang itu ombun kim segera tertawa getir. Pencitan, tak usah dikejar lagi, sebab pada hak kekatnya orang itu bukan kui jin suseng, Apa? Dia-dia bukan kui jin suseng betul, dia bukan kui jin suseng, melainkan seseorang yang sedang mencatut namanya dari-dari mana kau bisa tahu lengan kiri kui jin suseng sudah kutung, tak mungkin tangan kirinya itu bisa dipergunakan lagi, tapi orang itu melancarkan serangannya dengan tangan kiri, Padahal hal-hal ini tak mungkin bisa terjadi sebab itulah aku lantas menyimpulkan bahwa dia adalah seseorang yang sedang mencatut nama kui jin suseng, bunga iblis dari neraka merasa amat terkejut sesudah mendengar keterangan itu, untuk sesaat ia sampai berdiri tertegun di tempat semula. Dan lagi, aku berani memastikan bahwa orang yang telah mencatut nama kui jin suseng itu adalah seorang perempuan. Dan kembali Ong Bun Kim berkata, sebab ketika melancarkan serangan tadi aku telah menjumpai jari-jari tangannya yang kecil, ramping dan halus, sudah jelas jari-jari tangan seorang perempuan. Kenapa orang itu akan mencatut nama gurumu untuk melakukan perbuatan-perbuatan demikian? Entahlah, aku sendiri pun merasa kurang jelas berbicara sampai di sini. Ong Bun Kim menghela nafas panjang. Kembali lanjutnya, dia tak berdakal menampakkan diri, selamanya tak akan menampakkan diri lagi. Bunga iblis dari neraka merasakan hatinya bergetar keras, sebab jika kui jin suseng tidak berhasil ditemukan. Maka nyawa Ong Bun Kim tak akan tertolong lagi, itu berarti pengorbanan tubuhnya juga sia-sia belaka. Penciptan kembali Ong Bun Kim bertanya, sesungguhnya aku masih bisa hidup berapa hari lagi paling sedikit tiga hari dan paling banyak lima hari mendengar itu pemuda tersebut tertawa getir. Kalau begitu, aku harus menyusun dulu sebuah rencana jangka panjang bisiknya. Rencana jangka panjang Rencana jangka panjang Aku nakal mati Titik ini merupakan suatu kenyataan yang tak dapat dibantah atau disangkal, tiga hari akan lewat dalam sekejap mata, mau tak mau aku harus memikirkan bagi masa-masa selanjutnya. Titik masa selanjutnya ya masa selanjutnya. Enciptan, percayakah kau bahwa aku adalah seseorang yang sudah hampir mendekati ajalnya kau tidak akan mati Titik sekarang bukan masanya yang tepat untuk mengucapkan segala macam kata-kata hiburan. Enciptan, bersediakah kau untuk mengabulkan sebuah permintaanku? Apa permintaanmu itu kawinlah dengan aku? Apa? Kawin dengan kau? Tiba-tiba sekujur badan bunga iblis dari raka gemetar keras, perkataan itu benar-benar merupakan sebuah perkataan yang sangat mengejutkan hatinya. Benar jawab Pong Ban Kim, aku minta agar kau bersedia kawin denganku, dalam tiga hari ini kita harus menjadi suami istri yang paling baik dan bahagia, sebab tiga hari kemudian aku bakal mati, walaupun bagimu peristiwa iai merupakan suatu peristiwa yang tragis dan mengenaskan hati, tapi setelah aku mati nanti, aku berharap aku bisa mempunyai seorang anak yang bisa membalaskan dendam bagiku, bersediakah kau enciptan ucapan tersebut benar-benar menghancurkan perasaan bunga iblis dari neraka. Perkataan itu ibaratnya sebilah pedang tajam yang mengoyak hati bunga iblis dari neraka, kalau bisa dia ingin menangis sepuas-puasnya, tapi dalam keadaan demikian ia tak sanggup untuk menangis seperti apa yang diinginkan. Ong Gun Kim mana tahu kalau tubuhnya telah dijadikan hadiah? Mana dia tahu kalau perawannya telah direnggut oleh Hiat Heilong Chu demi bisa memperoleh empat biji metu uang kematian guna menyelamatkan selembar jiwanya? Di tatapnya wajah bunga iblis dari neraka yang penuh penderitaan dan siksaan itu, kemudian kembali bertanya, Enciptan, bersediakah kau memenuhi keinginanku ini? Bunga iblis dari neraka merasa Kim tenggorokannya seperti tersumbat oleh sesuatu benda, tidak tahan lagi ia menangis terseduh-seduh, ditubruknya Ong Gun Kim lalu dipeluknya erat-erat, di sana ia melampiaskan seluruh rasa sedihnya yang selama ini tertumpuk di dalam hati. Dengan penuh kasih sayang Ong Gun Kim membelai rambutnya yang hitam, mulus, lalu bisiknya dengan lembut, Kenapa kau? Apakah kau tidak bersedia aku? Aku bagaimana kalau aku memikirkannya lebih dahulu? Tanda tanya suara isak tangisnya sungguh memilukan hati, bagaikan hujan grimis air matanya jatuh bercucuran, Ong Gun Kim ikut bersedih hati dibuatnya. Bunga iblis dari neraka tak ingin melukai perasaan Ong Gun Kim, maka ia harus mempertimbangkan dahulu masalah ini, padahal persoalan itu sudah tak perlu dipertimbangkan lagi, karena ia tak dapat menikah dengan orang yang paling dicintainya ini. Ia merasa tubuhnya sudah ternoda, selaput perawannya telah dilalap oleh Hiat Hle Long Chu, ia merasa tidak pantas tubuhnya yang telah ternoda itu dipersembahkan untuk kekasih hatinya. Ya, ia tak dapat berbuat demikian, apa yang bisa dilakukan sekarang hanya mengulur waktu sedapat mungkin. Kalau begitu, mari kita tinggalkan tempat ini di Sik Ong Bun Kim. Kemana kita akan pergi akan ku cari suatu tempat yang baik agar kau bisa mempertimbangkan persoalan ini sebaik-baiknya, aku akan menantikan dirimu tidak mencihitan, kau, kau menolak. Aku titik Ong Bun Kim segera menghela nafas panjang. Aaaai, aku tak dapat memaksamu, walaupun kau pernah mencintaiku, aku pun pernahkah selamatkan jiwanya, tapi aku dapat merasakan bahwa banyak kesulitan yang sedang kau hadapi, yaa ketika berpisah untuk pertama kalinya dulu, bukankah kau telah pergi meninggalkan aku? Tanda tanya adik Ong, air matanya bercucuran semakin deras, saking sedihnya ia sampai tak mampu berkata-kata lagi. Terhadap dirimu, aku belum pernah bisa memahami kata Ong Bun Kim lagi. Sudahlah, lebih baik kita berpisah sampai di sini saja, selesai berkata ia lantas putar badan dan berlalu dari situ. Ketika memutar tubuhnya itu, dua titik air matanya jatuh berlinang membasai pipinya, ia bukan merasa sayang karena hidupnya sudah hampir berakhir, tapi ia merasa terluka hatinya karena pinangannya ditolak mentah-mentah oleh orang. Dia adalah seorang pemuda yang cerdik, dari kepedihan serta kemurungan yang mencekam wajah bunga iblis dari neraka, ia telah menemukan bahwa sesungguhnya ia tidak benar-benar mencintainya. Tapi pernahkah dia menduga bahwa bunga iblis dari neraka bersikap demikian karena ia sudah ternoda dan merasa tak pantas untuk mempersembahkan tubuhnya yang sudah tak perawan itu untuk kekasihnya? Ketika pemuda itu memutar tubuhnya sambil melangkah pergi, bunga iblis dari neraka merasakan hatinya benar-benar hancur lebur, teriaknya dengan amat pedih. Adik Ong, kau kau tak dapat memahami hatiku, aku titik yaa, aku memang tak dapat memahami dirimu, selanjutnya mungkin tiada kesempatan lagi bagiku untuk berusaha memahami hatimu, berbicara sampai di situ, ia melanjutkan kembali langkahnya untuk berlalu meninggalkan tempat tersebut. Adik Ong kembali bunga iblis dari neraka berseru, kau, tidak bersediakah kau untuk melakukan perjalanan bersama-sama ku? Tanda tanya hal itu cuma akan menambah kesedihan dan kepedihan di hati masing-masing, lebih baik kita berpisah sampai di sini saja, belum habis perkataan. Dari Ong Bun Kim. Itu mendadak. Suara bentakan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian, Ong Bun Kim merasa hatinya tergerak, dengan cepat ia melompat ke depan dan memburu ke arah mana berasalnya bentakan tadi. Di situ kini hanya tertinggal bunga iblis dari neraka yang amat sedih dan merasa hatinya sudah tercabik-cabik dan hancur lebur tak karuan lagi. Sementara itu Ong Bun Kim telah memburu ke depan, begitu tiba di tempat tujuan tampaklah jago-jago dari enam partai besar sedang mengerubuti seorang perempuan berkerudung dan terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru. Berhenti bentakan nyaring kembali menggelegar memecahkan keheningan di sekitar sana. Bentakan itu keras sekali bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, sedemikian kerasnya sampai membuat pelingah semua orang merasa mendengung keras. Bab 25 dengan terkejut jago-jago dari enam partai besar segera menarik kembali serangannya dan pelan-pelan mundur ke belakang, mereka mencoba untuk menengok sekeliling tempat itu, tapi suasana amat sepi dan hening, sesosok bayangan manusia pun tidak tampak. Seorang pendepta tua yang berada dalam gelanggang segera menegur dengan lantang. Siapa di situ? Aku, bayangan manusia berkelebat lewat dan tau-tau lima kaki di belakang mereka telah bertambah lagi dengan sosok bayangan hitam. Semua orang merasa terperanjat dengan kemunculan bayangan hitam itu, sementara Ong Bun Kim yang menjumpai kemunculan bayangan manusia itu pun segera mencorong sinar tajam dari matanya, dia awasi manusia berbaju hitam itu tanpa berkedip. Sungguh besar amatnya limu bentak bayangan hitam tersebut dengan gusar, tak kusangka kau berani mencatut namaku untuk berbuat keonaran di tempat ini. Semua orang menjerit tertahan, sekarang mereka baru tau kalau bayangan hitam yang barusan muncul inilah kui jin suseng yang sesungguhnya. Hawa membunuh yang tebal mulai menyelimuti wajah Ong Bun Kim yang masih juga menyembunyikan diri. Jago-jago dari enam partai besar sama-sama berdiri tertegung dengan wajah bingung, mereka tidak habis mengerti apa gerangan yang sesungguhnya telah terjadi. Mendadak. Bayangan manusia berbaju hitam berkelebat lewat, dengan suatu gerakan yang amat cepat kui jin suseng melompat ke hadapan perempuan berkerudung hitam itu, lalu bentaknya keras-keras, mengapa kau mencatut namaku kau adalah kui jin suseng betul yang asli atau yang gandungan kurang ajar, kau cari mampus di tengah bentakan yang amat nyaring, kui jin suseng melancarkan sebuah pukulan dasyat ke depan. Dengan suatu gerakan yang lincah perempuan berkerudung hitam itu melejit ke samping untuk menghindarkan diri dari ancaman maut itu. Pada saat yang bersamaan pula, pendek tatua yang menjadi pemimpin rombongan jago-jago enam partai telah maju sambil membentak, tahan, sesungguhnya siapa di antara kalian berdua yang benar-benar adalah kui jin suseng? Aku kui jin suseng segera menyaut. Perempuan berkerudung hitam itu tertawa dingin. Kui jin suseng, akhirnya aku berhasil menggunakan namamu untuk memancing kemunculanmu titik serunya keras. Kau, perempuan berkerudung hitam itu segera melepaskan kain cadar yang menutupi wajahnya. Ketika sinar mati semua orang ditujukan ke arahnya, hampir saja mereka menjerit kaget, termasuk juga Ong Bun Kim di antaranya. Ternyata perempuan berkerudung itu bukan lain adalah Lansho Klinghi, apa maksudmu yang sebenarnya bentak kui jin suseng dengan geramnya? Kui jin suseng, kau telah membunuh ayah dari muridmu, sesungguhnya karena apa? Kenapa kau tak berani berjumpa dengannya? Tanda tanya Ong Bun Kim tidak menyangka kalau tujuan Lansho Klinghi memancing kemunculan kui jin suseng adalah lantaran persoalan ini. Kesemuanya itu membuat Ong Bun Kimhi merasa amat berterima kasih sekali. Sebaliknya kui jin suseng sendiri malah berdiri tertegun dan untuk sesaat tak tahu apa yang mesti dilakukan. Pendeta tua yang berada di hadapannya segera bertanya pula, Betulkah kau adalah kui jin suseng? Betul lantas apakah enam jelit kitab pusaka dari enam partai besar telah kau juri? Benar aku harap kitab-kitab itu segera diserahkan kembali kepada kami, dalam setahun mendatang, aku kui jin suseng pasti akan mengembalikannya kepada kalian, ketika pertama kali kau melarikan enam jelit kitab pusaka dari enam partai besar, sesungguhnya dengan tujuan apa? Tentang soal ini lebih baik tak usah taisu ketahui, hari ini bila kau tidak serahkan kembali ke enam jelit kitab pusaka itu kepada kami, jangan harap bisa tinggalkan tempat ini dengan selamat. Begitu selesai berkata, sebuah pukulan dahsyat segera dilontarkan ke depan. Ketika pendek tatua itu sudah bersiap-siap melancarkan serangannya, secepat sambaran kilat Ong Bun Kim meluncur ke depan, kemudian bentaknya keras-keras, tahan bayangan manusia berkelebat lewat, dan tahu-tahu ia sudah berdiri di hadapan kui jin suseng. Kemunculan Ong Bun Kim yang sama sekali tidak terduga itu sungguh mengejutkan hati kui jin suseng, tanpa disadari ia mundur beberapa langkah ke belakang. Kui jin suseng Ong Bun Kim segera membentak dengan suara keras, akhirnya aku berhasil menjumpai dirimu kembali, kenapa tidak kau lepaskan topeng yang kau kenakan itu seluruh badan kui jin suseng gemetar keras. Kui jin suseng, benarkah kau telah membunuh ayahku tanya anak muda itu lagi?